Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 And the second, our brother is Wahyu Shihab And the third, our sister is Fitrani Rohimah And the last fourth is our sister Lissandra Alva Zarya Well, next we will bring a little presentation from us The first presentation will be brought by our brother is Wahyu Shihab Time is yours Okay, thank you Mr. Toros for my time Bismillahirrahmanirrahim The definition of ulama Ulama, or in Arabic language, al-ulama, her, knowledge about people's polar, are religious leaders Or religious leaders who are tasked with nurturing, fostering, and wielding Muslims But in religious matters, as well as necessary daily problems Both from a religious and social perspective Determin Pengertian ulama, atau dalam bahasa Arab al-ulama, her, ialah orang-orang yang berilmu Atau bisa kita sebut sebagai para sarjana Atau adalah pemuka agama, pemimpin agama, yaitu yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan memimpin umat Islam Baik dalam masalah, masalah agama maupun dalam masalah sehari-hari yang diperlukan Baik dari sisi keagamaan maupun sisi dari kesosial masyarakatan The real meaning in Arabic is scientist or researcher The meaning of the cleric change when it is observed into Indonesian Which means as someone who is an expert in the science of Islam Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti Kemudian, jika ulama tersebut diubah dalam bahasa Indonesia Atau kita syarab dalam bahasa Indonesia Makna sebenarnya adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu agama Islam Okay, next The meaning of ulama in harfiah is people who have knowledge from the literal meaning It can be concluded that it's cool or Pengertian ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu Dari pengertian secara harfiah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ulama adalah Muslim who master the science of Islam Orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam The second, Muslim who understand Islamic law as a wall Or we can say is kafwah Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh Atau kita dapat menyebutnya adalah kafwah As summarizes in Al-Quran and As-Sunnah Sebagaimana yang terangkum oleh Al-Quran atau dalam Al-Quran dan As-Sunnah Become a role model for Muslim in understanding and preaching it Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya Al-Quran, Surat Al-Imran Auzubillahi minasyaitanirrojim You are the best people who were born to humans All the earth the ma'ruf prevented evil And believed in Allah And the people of the book had fight Of course it won't be better from them There were those who believed and most of them were rich people Artinya, kamu adalah umat Islam yang terbaik Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia Menyeluruh pada seluruh umat manusia yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab itu beriman Tentulah itu lebih baik daripada mereka Dan di antara mereka ada yang beriman Tetapi kebanyakan mereka ialah orang-orang yang pasti Terima kasih dari saya Okay Thank you very much to our brother The second And the second presentation Will be brought to our sister Is Lissandra Fitriah Nirohima Time is yours Bismillah Basic knowledge about ulama Pengetahuan mendasar tentang ulama Ulama are the ears of the prophet Rasulullah SAW explain in hadith narrated by Abu Dawud and At-Tirmizi Ulama is a religious leader who is widely known by the public for his sincerity and pensies in upholding the truth Ulama adalah pewaris nabi Dia begitu jelas Rasulullah SAW dalam sebuah hadith yang direwaitkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi Ulama adalah seorang pemimpin agama yang dikenal masyarakat luas akan kesungguhan dan kesabarannya Dalam menegakkan kebenaran As Allah says Wa ja'alna minhum ma'in matayyahduna bi amrina lama sobaru Wa kanu bi ayatina wiyukinun The mini We made them among the leaders who gave interaction with our orders When they were in pensions and they believed in our orders Asajadah 24 Sebagaimana firman Allah yang artinya Kami jadikan di antara mereka-mereka itu Pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar Dan mereka meyakini ayat-ayat kami Asajadah ayat 24 Ulama adalah pewaris estafet perjuangan nabi Wawangkut tugas nabi yang diwarisi kepada mereka In the hadith denoted by Abu Dawud Inna al-ulama hum waratatul anbiya Lam yurathu dinaran wala dirhaman Wa innama waratul il Faman akhothahu akhotha bihaddin wafir Actually, the scholars are the leaders of the prophet In fact, the prophet didn't inherit the dina haram nor dirham What they inherited was only knowledge And whoever takes that knowledge Really, he has learned the most part Hadith denoted by Ahmad Sesungguhnya, ulama itu pewaris para nabi Dan sesungguhnya, para nabi tidak mewariskan dinar tidak juga dirham Yang mereka wariskan hanyalah ilmu Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu Maka sungguh, ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak Hadith rewat Ahmad Thanks from me Thank you for our sister Isandra Al-Fazair Zarya And the third presentation will be brought to our sister Is Fidra Nirohimah The name is yours Thank you very much To determine who is acrylic The reference are the text of the Al-Quran and Hadith About the characteristics Or characteristics of secular including Untuk menentukan siapa yang termasuk ulama Perujukannya adalah Nas, Al-Quran, dan Hadith Tentang ciri atau sifat ulama Antara lain First Those Who were online the most are secular Surah Fatir 28 Because he is endured with knowledge Known the script of nature The love The love of Allah Understand right and necessity Good and bad Yidice Pertama Paling takut kepada Allah Sesungguhnya Yang paling takut kepada Allah Adalah ulama Quran Surah Fatir Ayat 28 Karena ia Rianugrahi Ilmu Tahu rahasia alam Hukum-hukum Allah Faham hak Dan batil kebaikan Dan keburukan Second Art As Hear to the province Warasal to Anbiya In the secular art The hear of the province Narrated by Abu Dawud And At-Termizi A scholar carries Or the rule As the province Namely giving interaction To the people With Islamic rule Such As in Fatwa Like The star In the sky Giving interaction In the darkness Of the earth And the sea Narrated by Ahmad Kedua Berperan sebagai Pewaris nabi Warasal to Anbiya Sesungguhnya Ulama itu adalah Pewaris para nabi Hadis riwayah Abu Dawud Dan At-Termizi Seorang ulama Menjalankan peran Sebagaimana para nabi Yakni memberikan Petunjuk kepada Umat Dengan aturan Islam Seperti Melakukan fatwa Laksana bintang-bintang Di langit Yang memberikan Petunjuk dalam Kegelapan Bumi dan laut Hadis riwayat Ahmad Third To advance In the policing Of Islam Upload Amar ma'ruf Nahim mungkar Suchard An evil According to Allah law And strengthen Out rulers Who are Wounders Are the fearless Allah rules Imam Al-Ghazali In Ihya Ulu Mudin Said The ulama tradition Is to correct The ruler To apply Allah law The damage To society Is the result Of the ruler Damage And the ruler's Damage Is due To the ulama Damage Al-Ghazali Even given Scular into Two categories Namely Ulama In the here After An ulama Of the world Ulama Su One One of the signs Of world Scholar Is oppressing The authors Allah Nubes Ketiga Terdepan Adalah Da'wah Islam Menegakkan Amar ma'ruf Nahim mungkar Menunjukkan Kebenaran Dan kebatilan Sesuai hukum Allah Dan meluruskan Penguasa yang Zalim Atau menyalahi Aturan Allah Imam Al-Ghazali Dalam Ihya Ulumuddin Mengatakan Tradisi Ulama Adalah Mengoreksi Penguasa Untuk Menerapkan Allah Kerusakan Masyarakat Adalah Akibat Kerusakan Penguasa Dan Kerusakan Penguasa Itu Akibat Kerusakan Ulama Al-Ghazali Bahkan Membagi Ulama Dalam Dua Kategori Yakni Ulama Akhirat Dan Ulama Dunia Ulama Su Salah Satu Tanda Ulama Dunia Adalah Mendekati Penguasa Allah Thank you Very much Okay Thank you Very much To our Sister And Your Presentation Fitri In The Last Presentation By Me Bismillah Urrahim Previous Ulama The Critical Condition Of The Opel Golden And Now Has Many Nuance Of The Difference In Indonesia Previous Scholars Had Networks Which Contribute To Each Other In The Client Of Knowledge Sanat Even Talk The Network It Spanout Only Luckily But Also Regionally And Even Internationality The Meaning Ulama Ulama Terdahulu Ialah Kondisi Keulama Anusantara Dulu Dan Sekarang Yang Memiliki Banyak Nuance Perbedaan Di Indonesia Saja Ulama Terdahulu Memiliki Jaringan Yang Satu Dan Yang Lainnya Saling Berkontribusi Dalam Mata Rantai Pengetahuan Atau Sanat Bahkan Jaringannya Meluas Bukan Hanya Dalam Lingkup Lokal Angat Tetapi Juga Regional Bahkan Internasional The Tradition Of Complementing Each Other Hasiyah Or Exploring Sharaf And The Reading Of Various Work Of Ulama Transferi Dimekili So That In The Very Dimekili Ulama Of The Apology Have A Strong Tradition Of Knowledge And Talk Even The People Are Friendly Enlightened By The People Various Work Of The Archipelago Ulama Be It The Study Of Fikih Islamic Jusprudins Tasawuf Or The Study Of Monism And Morality Tradisi Saling Melengkapi Hasiyah Atau Mengeksplorasi Syarah Dalam Pembacaan Terhadap Berbagai Karya Ulama Perjalan Sangat Dinamis Hingga Pada Akhirnya Para Ulama Nusantara Memiliki Tradisi Keilmuan Dan Pemikiran Yang Kuat Bahkan Masyarakat Pun Pada Akhirnya Tercerahkan Oleh Berbagai Karya Ulama Nusantara Contohnya Seperti Baik Itu Kajian Fikih Tasawuf Atau Kajian Tauhid Dan Akhlab Tauhid 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 mereka. Guna mempertajam simbolisasi dan ekslusivitas kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat fatir ayat 28 yang berbunyi Dan demikian pula diantara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alhamdulillahirrabbilalamin We have finished for our presentation. If there are many mistakes in our speech or material, we apologize for a large amount. Especially to our lecturers, Mr. Muhammad Nurul Ihsan, we apologize for a large amount because we are still thirsty for learning. And to all our friends, we ask for a must, more or less sorry. I hope we can meet at a later date. I hope we will always be given health and blessing. Only this from us. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.